Gak diakui dia sama si A itu Supaya dia bisa secara fikir bisa jatuhnya kepada Ali Sebagai paman gak diakui? Gak ada Itu kata orang si A itu hanya karangannya sunni Yang namanya Abbas bin Abdul Talib Abdullah bin Abbas itu hanya karangan sunni Karena sekali lagi, Ali kan anaknya paman Anaknya paman hilang akan tertutup kalau masih ada paman Itu waris ya Hukum waris Makanya Makanya secara hukum fikir Dan hukum fikirnya mereka Zaidiyah kemudian Fitamaya dan sebagainya Sama hukumnya fikirnya warisnya sunni Makanya dia mati-matian yang namanya Abbas bin Abdul Talib itu tidak ada Nah, Abdullah bin Abbas juga tidak ada Itu semua hadis yang direwatin Enggak ada semua, corak semua Corak semua, corak semua Hilang Karena secara fikirnya dirikir Itu nanti kita bahas ada babnya mengenai Mawaris Lanjut Nanti kita bahas detail lagi Detail Satu semester Semesta depan Semesta depan Apa namanya Ketika Rasul Marro melewati Di dalam surat Di dalam surat yang Sajedah Kabar Nabi bertakbir Wa sajadah dan sujud Wa sajadah dan kami sujud Ma'ahu bersetak Nabi Jadi Dengan Takbir Saku sujud Tidak Tidak harus dengan apa namanya Tidak harus ada imam sebetulnya Kalau apa namanya Kalau di dalam sholat Kalau imamnya sujud tilawah Maka makmum harus ikut sujud tilawah Jadi katakan ya Apapun imam dilakukan Maka makmum harus ikut Ketika sujud tilawah Sujud tilawah Jadi prakteknya sujud tilawah Ketika Lagi baca surat sujud tilawah Fatihhani Kemudian baca surat Sujud tilawah Langsung sujud Langsung berdiri lagi Meneruskan ayat sampai tuntas Kemudian sujud Apa namanya? Ruku-Ruku Bacaannya sama dengan jikir tadi Bacaannya apa? Subhanallah Sajadah wajhi Lilladzi Hakka sam'ahu Wa basorahu Wal'lahu A-San al-Khalq Al-Majal Ya we do Al-Azzar Al-Azzar tau Nippan Tapi ketika sujud tilawah Nanti, Pak Giri, baca, Pak Melupakan diri, Pak Pengalaman, kalau sama anak-anak itu, saya disuruh Yang keras, yang keras Disuruh baca keras Kalau tidak bisa, maka baca Subhanallah Subhanallah Ini dalam sulat Atau diem aja gak, Pak Di baca Gak, Pak Wajahnya, Subhanallah Wajah Subhanallah Wajah Subhanallah Dilanjutkan ya Dua, atau tiga, habis lagi Wa'an Abi Bakrata dan dari Abu Bakrata Diyal Wa'an, anak nabi yang selalu Nya gading nabi, karena ada nabi, idha ja'ahu Tiga, datang Kepada nabi, angrun Satu kabar Ya, suruhnya Menggembira Maka nabi, jungkung Jungkung itu Turun Sa'ajidan melakukan sujud Dililahi karena Allah Wa'rukhamsah Jadi, diriwayatkan Hadis yang lima Dililahi menasai Kecuali imam nasai Berarti diriwayatkan dengan empat Maksudnya, ilah menasai Kadang hadis ada gitu Diriwayatkan oleh lima Kecuali imam nasai Maksudnya apa? Maksudnya adalah Hadisnya itu panjang Diriwayatkan oleh lima Kalimat ini Diriwayatkan oleh empat Kecuali imam nasai Sajar yang tidak beriwayatkan Hadisnya panjang gitu Yang lima siapa aja? Masih inget nggak? Bukan Yang Ahmad dulu Ibn Majah Ahmad butuh masuk Terus? Masa'at 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 Nah, hadis ini diriwayatkan oleh semuanya Ketika kalimat ini saja Maka imam nasai Itu maksudnya Ibn kommah Masa'at 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 Jadi kabarnya ini adalah bukan kabar yang biasa ya Kabar yang mengembidakan, gitu Kabar yang yang kita nanti-nantikan Yang kita kekegupen Ih, emig énormément Guru Oh, ya Allah, kita kasih. Gila-gila. Kita coba tadi. Sucu sawit, dong. Senaca, senaca. Kayaknya, kita. Nah, ya lo, kamu harus dikerti, jangan porque lo deretai sawit. Biasanya, ini kita jauh-jauhan. oh iya nah dilanjutkan jadi itu, jadi kabar misalkan kayak bola, apakah bola menang? bisa aja tapi bukan kemudian gini kita, apa namanya, totoan gitu totoan gak apa? terjudi taruhan sudah haram menang suju sawi suju syukur suju syukur suju sawi menang suju sawi menang suju sawi lupa lupa dapat nomor gitu kan menang suju syukur gak boleh gitu yang boleh itu adalah yang yang halal halal yang menyenangkan suju disini suju disini terima kasih wa'an abdurrahman ibn a'uf dan dirawayatkan dari abdurrahman ibn a'uf radiyallahu an' kala berkata abdurrahman ibn a'uf sajad da sujud an nabiyu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa'ala maka nabiyu memperpanjang as sujud da sujud thumma rafa'a kemudian nabiyu mengakat roksahu sirahnya nabiyu faqala maka nabiyu berkata nabiyu bersabda inna jibrila setemunya nabiyu malika jibril atani jibril datang kepadaku fa'basyaroni maka memberikan kabar gembira jibril kepadaku fa'sajad tu maka sujud lillahi karna'wa syukron karna syukur jadi namanya sujud syukur ini berkaitan dengan eee apa namanya ini riwayat hadis ini berkaitan dengan rasul mengirim putusan suhabat ali jadi mengirim putusan suhabat ali ke suatu tempat ini di hadisnya berikutnya ada ke suatu tempat di yaman kemudian orang yang didatangi oleh suhabat ali itu islam nah suhabat ali ngirim surat tapi rasulullah sudah mendapatkan informasi dari jibril langsung sujud ini bukan alib bin nabiyu talib kan alinya alib bin nabiyu talib yang dikirim alib bin abiyu talib nabi alib bin abiyu talib kemudian mengirim surat dan ini sujud ada di hadis berikutnya tapi nabi Muhammad sudah tahu surat ya ya kan apa namanya kalau sekarang gampang ya eee SMS gitu kan status 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 facebook atau apa bacaan sujud syukur sujud syukur pernah tergantung ini bacaan apa ya bacaan sujud syukur sama dengan bacaan sujud syukur sama dengan tilawah sama subhanallah ini direwetkan yang hadis 200 yang terakhir 278 wa'anil barro dan riwayat azim ba'asa, ini kejadiannya sahabat ba'asa nabi mengutus sahabat alih di ramah yaman di ramah yaman maka disebutkan hadis nah ini nih, sebutnya hadis yang tadi maksudnya ini hadisnya panjang diantaranya, hadisnya yang tadi di atas wala berkata barro, fakataba maka menulis surat alih yun sahabat alih bi islamihim dengan isasub islamnya alih yaman falam ma'kara maka ketika nabi membaca suratnya rasulullah rasulullah s.a.w. alkitab suratnya horro jungkung horro itu ngedebuk gitu itu namanya ngedebuk apa namanya? jengking bukan, jengking begininya pak horro itu ngedebuk gitu loh apa ya bahasa indonesanya ya? tersunggur menjatuhkan diri tersunggur tersunggur menyunggur kalau tersunggur jangan ngajak menyunggurkan diri mendebuk bersujud aja cukur horro sajidan dengan sujud syukran dengan syukur lillahi kepada Allah ala zalika atas petiwani jadi sujud syukur informasi sujud syukur bisa berkali-kali misalkan gini kita dapat informasi apa namanya? misalkan lulus ujian lulus iya lulus ujian dari dari anak kita alhamdulillah baca koron sujud sujud luku terlihat termasuk TV juga sujud syukur jadi sujud syukurnya berkali-kali jadi kanjeng nabi dapat informasi dari malika jibril sujud syukur kemudian dapat surat sujud syukur nggak jadi masalah tapi tidak semua nikmat itu sujud syukur ya kenyang dikit sujud syukur jadi bukan jadi informasi yang menurut kita sangat positif ya bisa jadi berbeda ada orang yang nggak nemu-nemu nasi ketemu nasi gitu kan nah itu sujud syukur bisa nggak apa-apa jadi berbeda-beda antara informasi dari tapi informasi yang sangat istimewa bagi kita bisa jadi menurut orang lain tidak istimewa bagi kita jadi silahkan menangkapinya berbeda-beda ini apa namanya kembali lagi pada pribadi itu saja dari saya sebelum ditutup ada pertanyaan? ada pertanyaan nggak? langsung turun sujud ya turun sujud ya kalau sudah belajar sujud terus kita sujud syukur kalau belajar ilmu sujud terus kita sujud syukur kalau imamnya tuh sebenarnya kita orang Indonesia imamnya orang Jerman terus satu kalau pasti apakah orang Jerman tidak tahu kita? banyak Tidak bisa Sudah dioper Tidak kan salah satu sholat itu Tidak ada kata sunatnya Balik Belum balik Kalau belum balik, belum sunat Belum disunat Kamis, belum balik, jadi imam Tentang, Allah tidak sunat Imam sahab ini jadi imam Waktu sunatnya 80 Berarti masih bisa Jadi Ya benar, jadi Sholat itu Untuk jadi imam Tidak mengharuskan yang Macam-macam Yang apa namanya Kemudian yang Imamnya misalkan Belum sunat juga tidak apa-apa Asal ketika Maksudnya begini Asal dia tidak mengandung najis Ya gini Kalau dia belum sholatkan, belum sunatkan Bisa dikhawatirkan mengandung najis itu Dalam najis apa ini maksudnya Kencing itu loh Jadi Bisa dikhawatirkan Makanya Disunatkan untuk sunat itu sebelum balik Sebelum balik kita sunat Supaya Ketika sudah balik Ketika sudah masanya kita dihitung amalnya Oleh Allah Maka Sholat kita sudah Sudah berarti Bisa dikhawatirkan Bisa dikhawatirkan bagi belum sunat Dia mengandung Apa namanya mengandung najis Kecuali kalau dia sudah tidak Memang tidak mengandung najis ya Tanya aja kalau gitu Tanya aja kalau gitu Tanya aja Orang-orang lain lagi-lagi Tanya Bisa sholat belum Kenapa mikirnya macam-macam gitu Laman Enggak ada acara itu kok Iya enggak Enggak ada acara itu Secara fikir gak jadi masalah Itu aja ya Kita tutup dengan doa kemajlis Subhanallah Alhamdulillah 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 Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Kalau ada salahnya Karena kebodohan saya Dan saya beristima kepada Allah Saya kembalikan kepada Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah